Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kawan-kawan sekalian berada Alhamdulillah Di malam Jumat yang mulia ini Tadi Saya kena musibah teman-temannya Ketika saya membersihkan telinga saya Katan bat ini kan Nyangkut di dalam dia Nyangkut di dalam Jadi tadi panik saya Cari dokter-dokter yang terdekat lah ya Dokter THT Cari 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 Biaya kan Disitu kan harus ada biaya itu Itulah kalau kita panik Tapi memang gitu Yang pertama jangan panik Tadi saya sempat panik juga Jadi Ya terkendala biaya juga sih Jadi tutorial dari saya itu Yang pertama jangan panik Yang kedua itu kan kita pergunakan Media komunikasi kita ini Internet itulah ya Kita gunakan dengan sebebengnya Dari situ tadi saya dapat tips Alhamdulillah Saya dapat tips Sangat berwampat sekali Ketika tadi ke tempat ini Ujungnya ini nyangkut di dalam Saya langsung cari di youtube Dimana tutorialnya Alhamdulillah teman-teman berhasil Pertama Saya sempat pasrah Kenapa? Karena gak bisa Saya takutnya kalau nyoba-nyoba gitu kan Malah tambah parah nanti Ternyata Alhamdulillah Dengan beberapa kali percobaan tadi Allah Mengabulkan doa saya Ternyata gini teman-teman Tutorialnya itu Gunakan ujung ini Kalau teman-teman itu ada nyangkut Ketenbat di dalam telinga Mau dia yang berminyak Mau dia terlalu dalam ya Teman-teman gunakan ujungnya ini Terus Ujungnya ini Agak ditekan dia Agak diruncingin dia Tapi jangan diruncingin kali ya Cukup ujungnya ini Cukup ujungnya ini teman-teman Itu Kita runcingin Untuk apa? Untuk mengambil Yang tadi Yang nyangkut tadi itu Cukup runcingin kayak gini aja Runcingin Pokoknya jangan panik Usahakan Runcingin ya Tadi juga saya Panik kali teman-teman Kalau teman-teman gak yakin Ini masih ada loh buktinya Ini jorok gak nih Jorok gak nih Jorok Itu kan nyangkut dia Di ujungnya kan nyangkut dia Itu teman-teman Jadi Tadi sempat pasrah Memang sih Dari dulu Udah dilarang sama Mama saya Kan udah dilarang itu Jangan Sering-sering itu Pakai cotton bud Nanti malah bahaya Katanya Tapi malah Saya Gak dengerin itu Nasihatkan Inilah jadinya Tadi Ketika disitulah Nasihat orang itu Sangat berharga Bagi saya Itulah tutorial kali ini Selamat mencoba Mudah-mudahan teman-teman semua Selalu dalam Jumat Allah Oke Sampai jumpa Di Kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh